Kisah ini terjadi saat Esen menaiki Gunung Merapi pada tahun 2016 melalui jalur pendakian Kinaharjo. Waktu itu, Esen tidak sendiri. Esen bersama tiga orang temannya, sebut saja Dion, Kamal, dan Andri. Esen masih kuliah waktu itu, tahun kedua, dan belum masuk komunitas mahasiswa pencinta alam. Pendakian itu mereka lakukan saat masa liburan semester kuliah. Pada waktu mereka mendaki, pendakian ini didanai oleh Dion. Namun, kebetulan Dion ini memang seorang anak dari orang kaya, atau lebih tepatnya anak pejabat, tetapi dia suka mendaki gunung. Dion adalah teman Esen dari SMP sampai SMA. Namun waktu itu, dia berkuliah di Medan. Pada saat waktu itu juga, Esen baru pertama kali mendaki Gunung Merapi. Peralatan pendakian mereka bawa hanya ala kadarnya, hanya Dion yang mempunyai tas karir, dan tak hanya itu, dia membawa kompor gas. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Jogja. Setelah dari Jogja, mereka melanjutkan perjalanan menuju jalur pendakian Gunung Merapi di Ginarjo. Waktu itu, Gunung Merapi belum memiliki ranger atau polisi hutan. Adanya adalah seorang kunjen, yang sangat terkenal, yakni Mbak Marijan. Rumah beliulah yang menjadi base camp jalur pendakian ini. Di base camp, mereka mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Mereka pun beramah-tamah dengan sang kunjen. Tapi entah mengapa, sejenak kemudian, mata sang kunjen melihat Esen dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah beliau menerawang. Dan tiba-tiba saja, sang kunjen bersikap menghormati kepada Esen. Esen kaget, karena melihat beliau seperti hendak sungkem kepadanya. Esen terbengong, karena Esen tidak mengerti bahasa jawa halus yang beliau ucapkan. Lalu kata teman Esen, Esen ini masih ada keturunan dari terakh kerajaan. Begitu kurang lebih arti kata yang diucapkan oleh Mbak Marijan. Sebagai orang yang jauh lebih muda pada waktu itu, tentu Esen hanya diam saja, dan merangkul sang kunjen agar tidak menghormati kepada Esen. Tentunya tak enak kalau dilihat sama orang-orang, karena Esen adalah orang yang biasa saja. Tetapi selanjutnya, yang menjadi perhatian dari semua pendaki, sang kunjen dan termasuk Esen adalah si Dion ini. Tampak Dion mengalungi sebuah ketapel yang terbuat dari besi. Memang Esen sudah lama tahu kalau Dion itu hobinya berburu, dan jago menembak selama hidup di medan sana. Tetapi pikir Esen, buat apa ini anak membawa ketapel untuk medaki gunung? Mbak Marijan yang sebagai kunjen mengatakan kepada mereka, agar lebih baik mereka medaki di pagi hari, jangan malam ini. Tetapi si Dion bersikeras, Kenapa kita tidak naik malam ini saja? Kan kalau malam ini naik, saat kita sampai, pasti dapat sunrise, dan gunungnya gak seberapa tinggi juga, seletuk Dion saat itu. Memang, mereka yang sudah lama berkawan dengan Dion, mengetahui kalau dia ini, termasuk sombong, karena anak seorang berjabat. Tetapi di sisi lain, dia baik dengan teman-temannya yang tidak pelit. Esen juga merasa tidak enak hati, karena biar bagaimanapun, Dion lah yang membiayai mereka, semua dalam perjalanan kali ini. Tetapi Esen lalu mencoba memberanikan diri, untuk memberikannya pengertian. Begini, kita disini kan, belum tahu medan. Apalagi, Mbak Marijan ini sosok kunjen disini, yang mana, beliau tahu persis kondisi alam yang ada disini. Kalau beliau bilang jangan naik malam ini, lebih baik kita gak naik malam ini. Ujar Esen setengah berbisik kepada Dion. Dan untunglah, akhirnya setelah Esen pujuk, Dion mau menuruti sarannya, untuk mengikuti anjuran sang kunjen. Mereka pun berniat untuk bedaki di bagi hari. Lalu singkat cerita di malam itu, mereka pun beristirahat di base camp rumah Mbak Marijan, dengan tidur yang cukup nyenyak. Pagi harinya, di hari Rabu, mereka terbangun di base camp rumah Mbak Marijan. Setelah itu, mereka bersih-bersih lalu sarapan, dan singkatnya, sekitar jam 7 sampai 8 pagi, mereka mulai pendakian gunung merapi di jalur Kinaharjo. Tak lupa, mereka pun berpamitan, dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marijan. Pada saat berpamitan ini, Mbak Marijan berpesan, di atas hati-hati ya. Jangan sebarangan, jangan kurang ajar, harus jaga sikap. Namun pada saat itu, Dion seolah-olah mengabaikan kata-kata Mbak Marijan. Dia sepertinya tidak menjaga adab, dan sopan santun ala Jawa di hadapan sosok Mbak Marijan. Lalu singkat cerita, pendakian pun dimulai, mereka berangkat kisaran jam 8 pagi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan pedaki lain. Ada dua rombongan pedaki yang mereka temui, yang pertama berasal dari Semarang, dan yang kedua berasal dari Jogja. Kebetulan, mereka semua sama-sama naik menuju ke atas. Tidak apalah, makin ramai makin asik tentunya. Pos demi pos mereka lewati, mulai dari Medan Landai sampai Medan Terjal. Vegetasi hutan waktu itu, masih relatif rapat, mulai dari berpasir dan berbatu. Tentunya pendakian mereka, diselingit dengan beberapa kali istirahat, untuk merokok serta minum. Tetapi sepanjang perjalanan, Dion ini, sering memainkan ketapelnya, untuk ditembakkan kesembarangan arah yang tidak jelas. Ia berharap, ada burung atau binatang yang terkena tembakan ketapelnya. Aizen bilang kepadanya, Dion, jangan ngawur, ini gunung, kamu harus jaga sikap loh, kata Aizen. Tetapi dia justru malah marah kepada Aizen. Apa ansi lu? Percaya banget sama mistis? Selama gue naik gunung, gak ada seram-seramnya sama sekali. Gue juga ngetapel, gak pernah ada kejadian apa-apa tuh. Aizen pun terkejut, mendengar perkataannya. Padahal maksud Aizen, sebagai teman tentu baik, karena Aizen, sudah mendengar cerita yang berbau misteri, mistis, dan mitos di gunung Merapi ini. Tetapi Aizen hanya mengalah nafas untuk bersabar. Setidaknya Kamal dan Adri, juga sepemikiran dengan Aizen, mereka hanya saling berkumam. Ya sudahlah, kan dia bosnya. Mereka mencoba untuk berpikir positif. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di pasar bubrah, jam 2 siang. Buat sekedar informasi, pasar bubrah adalah nama salah satu pos, di calur pendakian Gunung Merapi, di mana pos itu, adalah hamparan medan berbatu yang cukup luas. Konon katanya juga di sini, adalah lokasi pasar gaib Gunung Merapi. Di tempat itu, mereka lalu mendirikan tenda. Setelah tenda terpasang, mereka semua mulai masak-masak, serta ngopi bersama 2 rombongan pendaki lain, yang naik bersama mereka. Tentu saja acara itu, diselingi dengan obrolan santai kepada para pendaki lain, yang berkemah sembari merokok. Tetapi di saat mereka semua sedang beristirahat, dan bersantai dengan para pendaki lain, tiba-tiba saja, si Dion ini mengungkapkan keinginannya, untuk segera melanjutkan pendakian, naik ke puncak Gunung Merapi. Usut punya usut, hal ini ia lakukan, karena ingin mendapat foto sunset, puncak yang indah di sore hari itu. Ayolah, kita muncak paling cuma sejam saja, udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini, sahut Dion. Mereka semua yang mendengarkan pun, hanya terpanah dengan omongan Dion barusan. Mereka pun berkata, Udah deh Dion, jangan sekarang, besok pagi saja, kita istirahat dulu. Tapi perkataannya dijawab Dion, dengan ketus, dan angkuh. Ah, kalian semua cemen, itu kan udah kelihatan puncaknya, kata Dion. Tetapi sejenak kemudian, ada salah seorang pendaki rombongan lain, yang berada di pasar bubrah, yang kebetulan baru saja turun dari puncak, karena kawah Merapi, sedang mengeluarkan uap beracun. Begitu mendengar hal itu, akhirnya Dion pun hanya terdiam saja. Dia lantas melanjutkan jalan-jalan, keliling pasar bubrah, sembari memainkan ketapel besinya. Dion ini sepertinya begitu terkesima, sejak melihat pasar bubrah, yang bermedan lapang luas itu. Dia pun mengatakan, Wah, enak nih lapangan luas, kita bisa main bola di sini, kata Dion. Dia pun tampak mengambil batu gunung, dan menendang-endangnya. Sementara itu, Ezan, dan yang lainnya, masih asik berkumpul untuk ngopi. Dion pun kembali berjalan-jalan, di area pasar bubrah, dan akhirnya, Dion pun tampak duduk di salah satu batu besar. Di sisi lain, Ezan masih mengobrol, dengan salah seorang pendaki dari Jogja, yang sejak awal dari base camp, sudah bersama dengan rombongan Ezan. Di kemudian waktu, Ezan tahu, kalau pendaki dari Jogja ini, memiliki kemampuan untuk bias, melihat, hal-hal tak kasat mata. Tiba-tiba saja, ia memberitahu Ezan, kalau ada sosok tinggi besar, yang sedang memperhatikan Dion. Mas, mohon maaf ya, aku melihat sosok besar, yang kelihatannya marah sama teman-teman itu, ujarnya. Dan tak hanya itu, menurut penuturannya, ada beberapa sosok, yang duduk, dan berdiri di batu-batu besar. Tapi si Dion, tampak tidak merasakan apapun, dia duduk dengan santai, di batu besar itu sembari merokok, minum kopi, dan sesekali memainkan ketapelnya dengan batu, dan menendang-nendang batu ke arah manapun. Tentunya itu sangat berbahaya sekali, karena Ezan dan teman-teman lain, takut, nanti batu itu mengenai pendaki lain, yang sedang melintas, atau mengenai tenda lain, yang ada di pos pasar pubrah. Namun tiba-tiba, Dion terjatuh. Jatuhnya Dion ini, seolah-olah ada yang menjorokkan dia, tetapi dia justru marah-marah ke Ezan, dan teman-temannya. Eh, lu ya, yang jorokin gue, kata Dion. Tak hanya itu, dia juga menyumpah serapah, menggunakan kata-kata bahasa kepun binatang. Padahal secara logika, tidak mungkin salah seorang dari mereka pelakunya, karena posisi mereka jauh dari Dion. Mereka yang mendengar perkataan Dion, hanya keheranan, dan menggelengkan kepala, atas sikap sombongnya itu. Dion pun lalu masuk ke tenda, untuk beristirahat. Lalu, waktu maghrib pun tiba. Mereka semua sholat maghrib, tetapi si Dion, justru tidak melakukan sholat maghrib, dan malah asik memainkan ketapelnya. Tapi Esen dan yang lainnya, memilih untuk menghiraukan hal itu. Setelah sholat maghrib, mereka semua mengobrol, ngalor ngidul, dan ketawa-tawa untuk bercerita masa-masa lalu. Dion juga mulai bergabung untuk berkumpul. Mereka melakukannya, sembari ditemani makan malam, yang dibuat bersama. Esen, dan teman-teman, tentu kaget terbangun, merasakan hembusan angin kencang di malam hari. Tapi yang bikin Esen bingung, ternyata, Dion tidak tidur. Dia masih duduk di depan tenda. Esen pun bertanya padanya, Ah, kenapa nggak tidur, bos? Dia lantas menjawab, Aku nggak bisa tidur, kalau belum ada binatang, yang kena ketapel aku. Kontan saja. Astagfirullah. Esen mengucapkan secara kompak, bersama teman-teman di tenda, yang mendengar Dion berkata seperti itu. Esen kembali teringat, kalau tadi sore saat mengobrol, dengan beberapa pendaki rombongan lain, banyak pendaki yang kesal, melihat tingkah laku tenggilnya si Dion. Mereka mengatakan, Mas, temannya itu berlagu amat sih, kalau ngomong bahasa Indonesia mulu, kata seseorang itu. Tapi di sisi lain, ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion. Dion ini memang sosoknya tinggi, dan ganteng, serta rambut gondrong sebahu, mirip dengan artis. Esen mencoba memberi saran, kepada Dion. Dion, lu itu jangan begitu, kita ini ada di areal yang disakralkan, kata Esen. Namun dia justru membalas, Alah, lu apaan sih? Kebanyakan nonton film horror kali kamu ya? Aku ini, sudah naik gunung berkali-kali, dan di sana, gunung nggak ada serem-seremnya sama sekali, kata Dion. Mendengar balasan Dion, Esen hanya bergumam dalam hati. Ah, sudahlah, lanjut tidur aja, kata Esen dalam hati. Dan pada akhirnya, Dion pun tertidur juga, mungkin karena nggak ada teman, atau mulai mengantuk dengan sendirinya. Dia masuk tenda, dan selanjutnya tidur, sementara Esen masih berusaha tidur, karena sejak tadi, hanya tidur-tidur ayam. Tetapi tak lama kemudian, Esen mendengar suara seperti orang mengerang. Esen pun bangkit dari tidur, melihat kalau sumber suara itu berasal dari Dion. Dalam tidurnya, dia mengigau, dan mencekik lehernya sendiri. Dia berteriak-teriak, minta ampun. Dan di sela-sela suara Dion, terdengar suara yang amat keras dan lantang. Pergi kamu, kamu kurang ajar di sini. Saya, mau anak ini tinggal di sini sama saya, untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Lantas beberapa pendaki yang lain pun, ada yang berdatangan ke tenda Esen. Mereka semua ramai-ramai, berusaha untuk melepaskan cekikan lehernya. Tapi tidak bisa. Akhirnya, ada salah seorang pendaki yang nampak senior pada waktu itu, bernama Mas Gatot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion. Hal itu ia lakukan dengan membaca doa, dan jidatnya Dion ditempelkan sebuah batu. Akhirnya tak lama kemudian, Dion tersadar dari kesurupannya, setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Tak lama kemudian, si Dion pun siuman, badannya berkeringat banyak, hal yang aneh mengingat saat itu, cuaca sedang dingin-dinginnya. Ia siuman dengan kondisi dikelilingi orang banyak. Dia tentu bingung, akan apa yang terjadi pada dirinya, kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya. Tapi bukannya bilang terima kasih sudah ditolong karena kesurupan, dia justru marah-marah dan berkata, mana mungkin aku kesurupan. Aku lagi tidur. Kamu kebanyakan nonton film horror sih. Dah, sana bubar. Aku jadi gerah dan keringatan kebanyakan orang di sini. Bentak Dion. Mendengar hal itu, tentu saja Mas Gatot dan para pendaki rombongan lain sangat kecewa dengan perkataan Dion. Akhirnya mereka pun membubarkan diri menuju tenda masing-masing untuk melanjutkan tidur. Sementara itu Aizen, Kamal, dan Andri sempat mengobrol sepentar di luar tenda. Mereka mendiskusikan perihal evaluasi masalah kelakuan Sition ini. Aizen dan teman-teman tentu merasa malu atas perbuatannya di area pasar bubrah. Tetapi pada akhirnya, mau bagaimana lagi? Karena biar bagaimanapun, dialah yang membiayai perjalanan mereka saat ini. Saat Aizen melihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas. Bahkan sampai mengorok. Mungkin dia capek sekali. Akhirnya, setelah merokok satu batang, Aizen langsung masuk ke tenda dan mencoba untuk tidur. Tetapi saat Aizen hendak benar-benar tertidur, kira-kira jam satuan dini hari, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang beralun dengan indahnya. Tapi tak hanya itu, ternyata suara gamelan itu juga diiringi suara derap langkah kaki kuda yang berjublah banyak. Sontak Aizen mendengar suara itu terbangun dan keluar tenda. Rupanya, dari tenda sebelah, Kamal juga keluar. Rupanya, ia juga mendengar. Kemudian, Aizen dan Andri melihat ada rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran pasar pubrah. Para pasukan itu menggunakan pakaian zaman kerajaan dahulu. Di barisan terdepan, ada seperti sapi yang menarik gerubak. Di belakangnya, ada kereta kuda yang berjalan. Ada juga perempuan-perempuan yang membawa nampan, yang berisi bunga dan menebar-nebarnya. Rombongan itu berjalan diiringi suara gemelan yang juga terdengar. Sementara sang pemimpin rombongan itu tampak memegang tombak di tangan kanan. Sementara tangan kirinya menuju ke arah Aizen dan Kamal. Entahlah. Waktu itu, Aizen berpikir apakah ini hanya halusinasi atau sekedar bermimpi. Tetapi sepertinya, semua terasa nyata. Entah apa yang diucapkan oleh rombongan itu, Aizen tidak mengerti dan mengapa Aizen bisa melihat. Setahu Aizen, dulu memang Aizen bisa melihat hal yang tak kasat mata. Tetapi mata batin Aizen sudah ditutup oleh orang pintar. Aizen hanya bisa menunduk sembari kedua tangan Aizen diangkat, bermaksud memohon ampun minta maaf di atas kepala. Aizen berpikir, apakah jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan oleh teman Aizen Dion itu. Untungnya, tidak lama setelah itu, rombongan kerajaan itu melewati tenda mereka dan pergi menghilang. Aizen dan Kamal yang masih keheranan dan juga takut, memutuskan untuk kembali melanjutkan tidur. Tetapi belum lama Aizen tidur, si Dion ini tiba-tiba kesurupan lagi. Dan kali ini, tingkahnya seperti orang yang tengah diborgol tangan, dia lalu berlari keluar tenda sambil mengucapkan kata ampun. Ampun! Ampun! Ampun, Yai! Ampun! Suaranya menjerit, tak karuan, dengan menangis. Mendengar itu, sontak Aizen dan semua pendaki yang sedang tertidur di tenda menjadi terbangun, termasuk Mas Gatot. Tak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sebelum ia menuju ke pinggir curang. Saat menangkap Dion sendiri, Mas Gatot sampai berguling-gulingan di tanah. Energi mereka benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion pun akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot kejadian menyadarkan itu berlangsung sampai satu jam lamanya. Mas Gatot juga dibantu oleh Aizen, Kamal, dan Andri, serta para pendaki lain yang ikut berdoa membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang mereka hafal. Begitu Dion tersadar, lagi-lagi, dia heran mengapa dia sudah dikerumuni orang banyak. Namun begitu Aizen jelaskan kalau dia kesurupan. Dia hanya membantah kalau dia sedang tidur enak-enak di tenda. Mendengar hal itu, Aizen dan teman-teman tentu enggak enak dengan Mas Gatot karena sudah dibantu dan sudah merepotkan beliau. Padahal, beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya, Aizen pun membawa Dion masuk ke dalam tenda. Mereka lantas beristirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, mereka terbangun sekitar jam 9 pagi. Otomatis mereka tidak dapat sunres karena bangun kesiangan. Tak lama kemudian, mereka pun sarapan dan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncak Garuda Merapi. Dan singkat cerita, akhirnya, kami sampai di puncak Garuda yang runcing itu kira-kira sekitar jam 11 siang. Betapa puncak Merapi sangat indah. Nampak dari puncak ini, pemandangan gunung Merbebu, gunung Sindoro, dan gunung Sumbing begitu indahnya, serta terlihat sangat jelas. Dion pun juga terlihat sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa pula, mereka berfoto-foto dan makan-makan serta merokok di atas puncak yang waktunya kurang lebih setengah jaman. Kemudian, sekitar jam 1-an, mereka tiba di pasar pubrah. Mereka lalu beristirahat sebentar untuk kemudian beres-beres peralatan, tenda, dan lain-lain. Mas Gatot yang tambah sudah selesai beres-beres pun bersiap turun bawa rombongan. Tapi tak lupa, Mas Gatot berpesan kepada Asian agar kalau saat turun berkonsentrasi dan tetap jalan terus serta jangan hiraukan panggilan suara apapun. Mereka juga diminta untuk menjaga sikap lebih khususnya kepada Dion. Hal ini dikarenakan dapat menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Lalu, Mas Gatot pun turun bersama rombongan meninggalkan rombongan Asian yang memang masih belum selesai. Saya tunggu di base camp ya, Jan. Seru dia sembari berjalan meninggalkan Asian dan teman-temannya. Dan tibalah saat mereka selesai beres-beres dan mulai turun gunung, ternyata hanya rombongan Asian yang terakhir yang lainnya sudah turun. Rombongan Asian ini pun langsung turun kira-kira jam 2 siang dari pasar bubrah. Nah, sepanjang perjalanan mereka turun, si Dion tampak sering memainkan ketapelnya dan menembak-nembak burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menembak binatang-binatang di hutan. Sampai akhirnya, mereka masuk kawasan hutan patuk alap-alap dan masih saja, Dion menembak-nembak dengan ketapelnya. Akhirnya, tembakan pun mengenai sasaran seekor burung yang tengah bertengger di sebuah pohon dan burung itu pun jatuh. Asian sotak marah atas kelakuan si Dion itu. Asian pun bilang kepada Dion, kamu cari burung itu, kalau burung itu mati, kamu harus makan dagingnya, gak boleh dibiarkan menggeletak di hutan. kata Asian. Tentu karena Asian masih kepikiran akan hal itu, Asian memilih untuk mencari sendiri burung yang mati itu tadi. Asian pun bergegas turun ke tanah yang lebih rendah sendirian untuk mencari bangkai burung itu. Dan saat Asian tengah mencari, Asian melihat ada sosok bapak-bapak yang memakai caping berdiri di samping pohon. Asian hanya bilang, permisi mbah, kata Asian sembari untuk fokus pada bangkai burung. Namun semakin lama Asian mencari, semakin tak bertemulah dengan bangkai burung yang dicari. Lalu tampak Kamal dan Andri dari belakang juga ikut menyusul Asian untuk membantu mencari di mana burung itu jatuh. Sementara si Dion nampak duduk beristirahat sembari bergumam tidak jelas. Dan selang beberapa waktu lamanya mencari, akhirnya mereka pun menyadari kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur pendakian dan hari sudah sore sekitar jam limaan. Asian sendiri pun bingung karena sepengetahuan Asian juga, Asian tidak keluar terlalu jauh dari jalur. Di sisi lain, kabut gunung pun semakin tebal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda lagi. Tentunya tak mungkin mereka turun malam itu karena kabut sangat tebal. Yang ada malah rawan untuk tersesat. Asian dan teman-temannya tentu merinding saat mendirikan tenda di hutan patuk alap-alap. Bukan karena cerita mistisnya hutan itu yang pernah mereka dengar, melainkan tingkah lakunya Dion yang tak bisa mereka kontrol. Sempat mereka berdebat sengit karena kelakuan Dion itu. Di sekeliling tenda mereka, terdapat pohon-pohon besar semua. Asian hanya berdoa dalam hati agar diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Lalu singkat cerita, saat hari mulai gelap, mereka pun makan malam dan ngopi-ngopi sembari mengevaluasi kenapa mereka bisa keluar dari jalur itu. Namun akhirnya, perdebatan mereka berganti topik pembicaraan yang ringan-ringan seputar pendakian mana saja yang sudah mereka lalui. si Dion bicara tetap dengan kesombongannya. Dia bercerita pengalaman dia berburu waktu di Medan. Suasana malam itu mencekam, tapi cukup banget karena mereka menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Asian sempat melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar dibalik pohon besar, tapi Asian diam saja, tidak mengatakannya kepada yang lain. Asian memilih untuk melanjutkan merokok dan minum kopi dan tiba-tiba saja Dion membuka topik lain pembicaraan. Eh, semalam itu aku dikerumunin orang-orang bilang kalau aku kesurupan, apa bener sih? kata Dion. Asian dan teman-temannya yang lain pun saling pandang. Kamal pun berkata, Iya, kamu kesurupan kemarin. Asian yang merasa sudah males berdebat memilih untuk merokok dan benarlah dugaan Asian. Dion masih bersikukuh untuk tidak percaya kalau dia kesurupan pada malam itu. Yang ia rasakan hanyalah ia tidur nyenyak di tenda dan begitu terbangun dikelilingi banyak orang. Lalu tak lama setelah pembicaraan itu, mereka semua memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Lalu saat tengah malamnya, sesuatu terjadi. Waktu itu, Dion tertidur di ujung tenda. Antri sebelah Dion, Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bag-nya dan Asian sendiri tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba saja, terdengar kalau tenda mereka ada yang menggaruk-garuk. Mungkin saja binatang buas, tetapi anehnya, tidak ada suaranya. Dan tak lama kemudian, antri yang berada di samping Dion melihat ada wujud tangan besar berbulu dengan kuku yang sangat panjang sekali dan tiba-tiba tangan itu menarik Dion. Iya, begitu Andri bangkit untuk melihat lebih jelas. Ia melihat Dion sedang ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar. Tak hanya ditarik, Dion juga diseret keluar tenda untuk dibawa lari. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Kamal yang baru terbangun di luar rupanya juga melihat kalau sosok tinggi besar berbulu itu masuk ke hutan di balik pohon-pohon besar itu kemudian menghilang. Tak lama kemudian, Ezan, Kamal, dan Andri keluar tenda. Mereka putuskan untuk mencari Dion di kegelapan dan berteriak-teriak memanggil namanya. Mereka bertiga pun terus mencari dan mencari. Namun, setelah beberapa jam tidak ada hasil dari usaha mereka. Lantas mereka kembali ke Teda dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang mengucur deras dari tubuh. Celakah? Kalau sampai Dion nggak bisa kita temukan apa yang mesti kita katakan sama orang tuanya. Bisa-bisa kita ditahan sama polisi. Ucap Ezan pada Kamal dan Andri sembari terengah-engah. Kekhawatiran tentu ada benarnya mengingat orang tua Dion ini bukanlah orang sembarangan. Mereka semua pun terdiam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras sehabis rasanya. Kamal pun berkata, Kita istirahat saja dulu. Besok kita lanjut pencarian Dion dan turun ke Base Camp untuk melaporkan kejadian ini. Kata Kamal. Akhirnya, lama mereka terdiam sembari merokok. Kebetulan yang mereka rokok adalah rokok kepunyaan Dion. Waktu itu, dia membawa rokok banyak sekali. Ezan pun berteriak-teriak memanggil kedua teman-temannya yang ada di tenda, yakni Kamal dan Andri. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Ezan teringat pada peluit yang dikalungkan di lehernya. Ezan tiuplah peluit itu sebagai tanda bahaya sekencang-kencangnya. Dan bersyukur, tidak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua pun tampak turun untuk menolong Ezan dan Dion. Lalu singkat cerita, sampailah mereka semua di tenda. Dion, mereka masukkan ke dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Selanjutnya, Dion pun tertidur pulas. Ezan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena badan Ezan sudah capek sekali. Untuk makan pun, Ezan tidak berselerah. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Dan mereka pun beristirahat beberapa jam. Tak berselang lama, mereka terbangun karena mendengar si Dion berteriak-teriak. Tapi kali ini, bukan kesurupan. Dion berteriak tapi gak ada suaranya. Kamal dan Andri tentu bingung melihat perubahan pada Dion yang tiba-tiba begu. Dan tiba-tiba saja ada seorang pendaki datang menghampiri tenda mereka. Mas, kemarin yang terakhir turun ya? ujar pendaki itu. Ezan pun lalu menjawab, Iya mas, jawab Ezan. Pendaki itu berkata lagi, Saya dari Basecamp. Saya dipesani sama Mas Gatot. Kalau kalian dicariin sama Mas Gatot, kok dari semalam rombongan kalian gak sampai-sampai? Mas Gatot khawatir sama kalian mas, kata pendaki lain. Lalu Ezan bilang, Oh iya mas, kami sempat nyasar dan bermalam lagi di hutan, kata Ezan. Ezan belum sempat menceritakan peristiwa yang telah mereka alami pada waktu itu. Lalu singkat ceritanya, mereka turun gunung menuju Basecamp yang dipandu arah oleh Mas Pendaki itu. Dion pun mereka bawa dengan digendong secara bergantian karena dia sendiri seperti tak sanggup untuk berjalan dan tidak dapat bicara. Kemudian, mereka semua sampai di Basecamp kira-kira jam 10 pagi. Sang Kuncen, Mbak Marijan melihat dari kejauhan. Beliau tampak seperti kecewa dengan rombongan mereka. Seolah-olah beliau paham apa yang telah mereka alami di atas gunung. Begitu mereka sampai di Basecamp, Mbak Marijan berkata, Kalian, sudah sangat kurang ajar sekali di Merapi ini. Lebih baik pulang dan jangan lagi datang ke gunung ini. Pada saat itu, mereka semua menyesali perbuatan mereka. Aizen hanya termenung, terdiam, mendengarkan omongan beliau. Mereka pun menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Dion tampak makan dengan lahapnya di Basecamp. Tapi tiba-tiba, dia berteriak menunjuk-nunjuk ke suatu arah dengan ekspresi muka ketakutan serta tangan menggigil. Padahal, hari sudah menjelang siang, jadi bukan hipotermia. Dion juga hanya bisa menyebutkan nama tiga temannya, hanya tiga saja. Kata-kata lainnya, tidak ada suaranya alias gegu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta hari itu juga, di hari Jumat. Mereka naik kereta api, lalu singkatnya, begitu mereka tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Untuk sementara waktu, Ezan beraktifitas seperti biasa. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba, Ezan, Andri, dan Kamal dibanggil oleh orang tuanya Dion. Kebetulan juga, karena waktu itu, Ezan ingin mencari informasi keadaan Dion, apakah baik-baik saja. Begitu mereka semua tiba di rumah Dion, orang tuanya pun menyatakan kepada mereka, mengapa Dion tidak bisa berbicara. Di samping itu, Dion juga sering mengalami ketakutan. Di kamar sering berteriak-teriak sendiri seperti orang gila. Ezan akhirnya menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang tuanya tidak percaya akan hal tersebut. Akhirnya, saya, Ezan, dan teman-teman pulang ke rumah. Ezan, Andri, dan Kamal melanjutkan aktivitasnya seperti biasa kembali. Dan selang beberapa hari lamanya tidak terdengar kabar si Dion, akhirnya Ezan mendengar kabar terbaru. Ezan mendengar kalau Dion ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tak perlu waktu lama, Ezan, Andri, dan Kamal segera berkumpul untuk mendatangi rumah sakit jiwa tersebut demi menemui Dion. Tapi ada yang aneh. Ketika si Dion membuka bajunya, minta digarukin bunggungnya yang katal. Ezan melihat bunggungnya penuh dengan baretan seperti habis dijakar, dibeset-beset. Ezan mengobrol dengan salah seorang keluarganya Dion. Ternyata selama ini, keluarga si Dion telah berubat ke beberapa orang pintar. tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit kekunya. Sampai akhirnya, Dion direkomendasikan oleh seorang pesikiater untuk dirawat di rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Akhirnya, Ezan pun mencari akal bagaimana cara mengobati Dion. Ezan teringat pada Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion saat dia kerasukan. Kebetulan juga sewaktu mengobrol, Ezan mendapat nomor telepon komunitasnya Mas Gatot. Singkat cerita, setelah beberapa upaya yang dilakukan, Ezan pun berhasil menghubungi Mas Gatot. Di telpon, Ezan menceritakan dari awal kabar Dion. Dari dia sakit, masuk ke rumah sakit jiwa, hingga lokas bekas sambukan di punggungnya Dion. Mas Gatot mengatakan, kalau bisa, tiap seminggu sekali atau dua minggu sekali diadakan selamatan di rumah Dion dengan mengundang anak yatim sampai empat puluh orang. Mas Gatot juga berpesan, kalau sedang berlangsungnya pengajian, Ezan harus mengecek punggungnya Dion secara berkala. Pesan tersebut tentu segera Ezan sampaikan kepada keluarga Dion. Dan kali ini keluarga Dion, entah percaya atau tidak, menyangkupi syarat-syarat itu. Dengan harta yang mereka miliki, bukan hal yang sulit tentunya untuk menggelar acara seperti itu. Acara pun rutin dikelar. Sesuai dengan penunjuk dari Mas Gatot, Ezan, Kamal, dan Andri juga rutin menjenguk Dion di rumah sakit jiwa untuk melihat luka-luka dan beset di punggungnya. Dan anehnya, setelah beberapa kali menjenguk, Ezan dan teman-temannya heran kalau beset luka-luka di punggungnya perlahan menghilang satu persatu. Tentu Ezan dan kawan-kawan melihat seserah harapan. Ezan dan kawan-kawan juga berdoa mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kalah. Proses kesambuhan Dion ini hampir setahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan menggunakan air kelapa muda. Waktu terus berjalan, setelah bekas-bekas sambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah bisa berbicara normal sekali. Ezan dan teman-teman lalu datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan mengobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya, orang tuanya berterima kasih kepada mereka bertiga yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada mereka bertiga karena mereka merasa tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata kerama. Di balik kesuksesan karirnya, orang tuanya merasa gagal mendidik anak tentang sopan santun. Lalu singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada Ezan, Kamal, dan Adri. Satu tahun setelah Dion sembuh, kebetulan mereka berempat berkumpul bersama untuk sekedar reuni. Waktu itu, Ezan ajak Dion bercanda dengan mengatakan, Kamu masih mau gak naik gunung lagi dengan kita-gita? Dion lalu mengatakan, Masih mau kok naik gunung sama kalian, kecuali satu gunung yang aku gak mau, yaitu gunung Merapi, kata Dion. Ezan, Kamal, dan Adri pun bengong sejenak sebelum akhirnya mereka tertawa bersama. Ya sudahlah, gak usah dibahas lagi tentang gunung itu. Mari kita makan dulu. Kebetulan, kita lapar nih, jawab Ezan. Kejadian itu dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sopan santunya harus tetap dijaga dimanapun kita berada. Karena kita ini hidup berdampingan dengan alam gaib. Kita gak boleh seenaknya sendiri, apalagi bertutur kata yang tak pantas di tempat orang-orang. Dion yang mendengar perkataan Ezan pun menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah atas kejadian itu. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.